Pemirsa, Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Meski diklaim memberikan banyak manfaat bagi pekerja, perusahaan dan juga dunia usaha, namun masih ada pihak yang merasa keberatan atas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini diputuskan dalam Sidang Paripurna yang dimulai Senin kemarin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia. Dalam rapat tersebut ada enam fraksi yang menyetujui RUU Cipta Ker, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Sementara itu ada satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni Partai Amanat Nasional, sedangkan dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Pemerintah mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto memastikan, pelayanan pemerintahan akan lebih baik dalam mengakomodasi investor dan menyerap bank tenaga kerja. Selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antar lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan hingga pengadaan lahan yang sulit. RUU Cipta Kerja juga diklaim meningkatkan perlindungan kepada pekerja dengan adanya jaminan kepastian pemberian pesangon, di mana pemerintah akan menerapkan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan tidak mengurangi manfaat jaminan lainnya, serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. Adapun mekanisme pemutusan hubungan kerja tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti hate dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenaga Kerjaan. Sedangkan bagi pelaku usaha, rencangan Undang-Undang Cipta Kerja diakini akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis resiko dan penerapan standar. Di sisi lain, sejumlah aliansi pekerja dikabarkan akan melakukan aksi turun ke jalan dan mogok kerja pada hari Selasa ini hingga Kamis Lusa di sejumlah daerah guna menentang pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik, Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvessel Consulting. Baik, Pak Fendi, memang kalau kita cermati begitu polemik yang berkepanjangan, nampaknya ini bisa dikatakan anti-klimaks. Meskipun bisa dikatakan meredakan juga kekhawatiran market begitu pasar bahwa akan terjadi mungkin situasi yang cukup hangat untuk situasi politik di dalam negeri ataupun dari dunia usaha. Tapi nyantanya tidak terlalu yang seperti dikhawatirkan banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Yang paling dilihat oleh para investor pertama yang berkaitan dengan saham itu kan sebenarnya bagaimana stabilitas ataupun ketenangan. Satu sisi, rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR juga akan dilihat oleh foreign investors sebagai suatu progres positif. yang selama ini yang direncanakan sudah beberapa waktu cukup lama. Dan kalau kita melihat ini yang juga akan ditunggu untuk melihat peluang Indonesia, gaya kompetisi Indonesia di kancah internasional dan bagaimana caranya melakukan restruktursi mengenai bagaimana masuknya investor-investor juga untuk turut serta untuk membangun Indonesia juga. Nah ini juga akan direspon cukup positif sebenarnya oleh foreign investor. Hanya persoalan-persoalan domestik, persoalan tenaga kerja juga yang penting juga diperhatikan dengan sangat oleh para pengusaha maupun pemerintah dalam hal ini. Sehingga titik temu inilah yang diharapkan tidak memperkecil sesuatu gap yang sangat lebar. Yang diharapkan bisa terjadi itu juga akan sangat positif sekali untuk mendukung perkembangan pasar modal kita. Dan kita lihat juga pada saat pembukaan market hari ini pun langsung juga direspon positif ya oleh masyarakat investor di dalam negeri Pak Fendi. Karena kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan pun juga langsung melonjak di atas 1 persen kemudian berada kembali di atas level 5 ribu yang beberapa waktu terakhir ini sulit sekali ditutup untuk mencapai lebih dari 5 ribu untuk pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Nah Pak Fendi sendiri melihat bagaimana dengan asing yang sudah kemarin pada penutupan Senin lalu juga sudah melakukan netbuy meskipun baru nilainya kecil begitu tidak besar. Bagaimana Pak Fendi? Ya itu sebenarnya suatu sinyal ataupun suatu hal yang terlihat ya sebenarnya kemarin sudah mulai netbuying sekitar 35 miliar rupiah ya jadi sudah mulai terlihat dan kebetulan juga pada hari ini kan semua environment global sangat mendukung untuk terjadinya penguatan tersebut selain dari berita mengenai pengesahan rancangan undang-undang cipta kerja kita melihat semua environment global kemudian regional hari ini menguat sehingga indeks harga saham gabungan juga terkerek naik dan bahkan lebih mudah sekali untuk menembus level 5 ribu yang selama ini cukup-cukup sulit dan saya melihat bahwa ini kalau ini bisa dipertahankan cukup-cukup baik bisa saja ya terutama bagaimana merespon terhadap keinginan buruh ada titik temunya maka akan lebih bagus sekali buat perkembangan pasar modal sehingga indeks akan berkeluang besar juga tetap melanjutkan pergerakan menguat sampai ke atas level 5 ribu betul Pak Fendi tapi kalau yang kita cermati juga saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers begitu ya deretan saham-saham yang banyak diburu oleh para investor begitu nampaknya belum masuk dalam kategori big caps yang biasanya memang mendongkrak indeks melaju kencang begitu Pak Fendi apakah memang ini lebih kepada bagian dari rotasi saja sektor sektoralkah maupun dari portfolio investor ya saya melihat ini juga ada rotasi sektoral kita melihat banking yang cukup-cukup tertekan ya dalam beberapa pekan yang lalu sudah mulai meningkat kemudian perusahaan sektor infrastruktur sektor-sektor industri dasar chemical dan sektor-sektor konsumer sudah mulai bergerak naik meskipun tidak secara signifikan tapi kalau kita melihat ini di level-level sektoral hampir merata ya sudah mulai mengalami peningkatan harga jadi kita melihat ini cukup-cukup mengembirakan sebenarnya kalau kalian melihat dari secara overall sektoral itu sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga menunjukkan bahwa trust dari investor global maupun investor domestik sendiri sudah mulai terjadi peningkatan untuk melakukan pembelian saham yang memang rata-rata juga sudah mengalami under value baik kita bisa ikut riding saja begitu Pak Fendi untuk menyikapi market hari ini kita bisa mengambil posisi beli dengan beberapa saham-saham yang hari ini mengalami penguatan atau masih wet NC karena khawatir begitu dengan potensi pergerakan yang Anda katakan ini didorong oleh sentimen global yang positif di dalam negeri yang meredah begitu ya kekhawatiran adanya aksi unjuk rasa maupun monggo kerja namun nyatanya seberapa jauh nanti indeks akan melaju kencang sehingga bisa menjadi bagian dari aksi beli yang dilakukan oleh investor untuk menyikapi perdagangan hari ini ya sebenarnya kekhawatiran investor itu lebih pada bagaimana aksi-aksi ini ataupun action yang dilakukan oleh pekerja itu akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian dalam negeri sejauh itu tidak terlalu signifikan ya tentu saja ini akan dilihat besarannya investor akan melihat pada outlook secara besar bahwa rancangan undang-undang ini sudah disetujui dan sudah siap diimplementasikan dan sudah diperhitungkan oleh mereka jadi kuncinya menurut saya adalah sejauh ini tidak terlalu signifikan mengganggu perkembangan pertumbuhan ekonomi ataupun emiten terutama tentu saja tidak akan terlalu menjadi concern utama bagi para pelaku pasar baik Pak Feni adakah saham-saham yang Anda rekomendasikan bagi investor maupun traders untuk menyikapi perdagangan hari ini tapi tahan dulu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Feni dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!